Masyarakat Inggris telah menentukan pilihan untuk keluar dari Uni Eropa pada referendum tanggal 23 Juni 2016. Respon paling kuat kemudian muncul dari sektor ekonomi dan Indonesia pun tak luput dari imbasnya. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa merupakan antitesis bagi para pengandut paham multilateralisme yang percaya integrasi regional akan mendorok kemakmuran bersama. Kala isu kekhawatiran masuknya banyak tenaga asing muncul, mau tidak mau negara harus meninjau kembali kebijakan integrasinya. Di sektor ekonomi, fenomena Brexit memukul bursa saham. Para investor merespon dengan memindahkan dana ke instrumen lain seperti emas, dolar Amerika, dan obligasi. Bagi Indonesia, Brexit mempengaruhi sektor perdagangan dan arus modal asing. Dampak langsung itu nggak besar seperti saya bilang. Tapi yang saya bilang itu tadi bahwa di dalam perundingan-perundingan. Karena kan kita target pertumbuhan yang kita lakukan kan antara lain FDI. Kemudian yang kedua kan kita membuka pasar. Makanya kita berunding dengan EU, berunding dengan Australia, menginitiasi intension dengan TPP. Ya ini pasti akan pelan. Selain itu, rupiah langsung melemah begitu hasil referendum diumumkan. Rupiah yang tidak stabil mengganggu kegiatan usaha. Karena itu, pemerintah harus menstabilkan rupiah dan membuat Indonesia kembali menarik bagi para investor. Walaupun misalnya kita bicara tadi pertanyaannya adalah bagaimana membuat Indonesia menjadi daya tarik untuk investor, ya ini masih butuh waktu selama pemerintah bisa menjaga semua program-programnya dengan baik, terus data-data makronya juga stabil gitu ya. Saya kira kita bisa mendapatkan itu jangka menengah, tapi tidak jangka pendek ini gitu. Fenomena Brexit harus menjadi perhatian semua pihak, bukan tidak mungkin akan menyebar ke kawasan lain seperti ASEAN. Danangwisanggeni, Jakarta Terima kasih.